Enaknya kita, bagaimana kita bisa ngerem dan menghentikan gitu. Ya memang ini bisa terobati di saat hati kita penuh dengan asupan asupan gigi terutama lewat cara ngaji. Contoh di Barakallah begini. Udah, di surat ke-17, just ke-15, ayat ke-27. Luar biasa memang bahasa Inggris ya. Sempat dibisikin sama yang di depan ya, tapi ya tadi ya angkanya ya. Tapi ini mohon maklum ya, sekarang memang pemirsa kita, bukan hanya di Indonesia. Ada yang di Sydney, ada yang di Kanada, ada yang di Denada. Kanada dan Denada. Jadi gila di Kanada, kemari. Denada kemari. Betul, karena kebetulan secara usia saya memang lebih dulu lahirnya dari Ustadz. Mungkin tapi yang lebih dulu matinya belum tentu. Ya Allah. Tapi secara urutan biasanya. Biasanya. Saya yang duluan nguburin. Anda ngebahas itu jadi durasi panjang. Iya, lumayan. Silahkan Ustadz. Iya. Lupa ya. Belanja sesuatu itu tidak dibutuhkan. Belanja berlebihan Ustadz. Ya di Quran itu tidak disebutin itu ya. Jadi Mbak Memes, di Quran surat al-Isra ayat 27 itu Allah menjelaskan. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Jadi pertanyaan yang Mbak Memes tanyakan, itu termasuk perilaku sifat boros. Yang kalau bahasa agama berarti adalah berperilaku mubazir. Dan mubazir itu kata Quran, temannya syaitan. Nah, apalagi bagaimana kita bisa menghentikan, bisa ngeran. Nah, enggak mungkin kita bisa menghentikan kalau enggak tahu ilmunya. Nah, di saat sekarang kita, ya Allah berarti kemarin saya sebelum mengaji di Barok Allah. Suka begini memang sih uang-uang saya. Ternyata, karena hanya mengikuti selera. Yang padahal juga enggak penting-penting banget. Ya. Itu kan. Nah, ternyata ada yang lebih penting. Mungkin kita lihat yang terdekat. Mana mungkin ada keponakan kita. Yang di mana dia anak yatim. Padahal untuk beli fasilitas buat ngaji saja, dia masih kurang. Belum punya bukunya, belum punya pulpennya. Itu sangat berharga sekali. Nah, ini bisa kita dapatkan di saat hati kita penuh terobati dengan penyakit. Apa namanya, kita obati dengan ngaji begini. Nah, kemudian yang kedua, gimana? Kita harus tahu, ilmu itu besok ditanya cuma satu hal udah. Ilmu kamu, kamu amalkan untuk apa? Tapi bicara materi, harta, kita ditanya dua hal. Min aina wa ila aina. Apa itu, Ustaz? Dari mana kamu dapatnya dan kemana kamu amalkannya. Makanya jangan heran, kalau dari kalangan para nabi yang berjumlah 124 ribu, ternyata nabi Suleman yang paling belakangan masuk sorganya. Karena banyak hartanya. Karena paling kaya. Jadi banyak pertanggung jawabannya gitu ya, Ustaz? Betul sekali. Di dalam cerita yang insya Allah menjadi ibrah buat kita, di mana orang yang paling susah sekali punya materi cuman golok segolok-goloknya. Di saat ada raja yang dia mau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia berwasiat. Kalau aku meninggal dunia, tolong nanti adakah yang bisa menemani aku? Di saat masuk ke dalam kubur, jadi dibuat dua tempat. Dan dia bisa menemani 1 kali 24 jam, maka separuh hartaku akan aku berikan kepada orang tersebut. Nah, di negeri tempat raja tinggal, begitu dia meninggal dunia, nggak ada yang mau. Karena dia berwasiat, disebarluaskanlah. Ada di tetangga kampung yang berbeda, mendengar berita ini, dia sudah susah. Memang udah kenyang dengan kemiskinan. Nekatlah udah. Ambil, siap. Oke, laksanakan lulus. Terus, begitu akan diterima separuh harta kekayaan dari kerajaan, dia nolak udah. Kenapa? Kenapa? Padahal kan tadi dia sudah nekat. Dan sudah, dan menjadi orang kaya. Sekarang tinggal nerima hartanya. Oh, nggak. Apa jawabannya? Ya Allah. Ini ilmu lagi nih, Pak Mes. Jadi biar kita betul-betul, urusan demikian ada remnya. Aku di dunia, orang yang paling susah, hartaku segolok-goloknya. Tapi 24 jam dihisap, belum kelar. Buat golok doang? Golok doang. Bagaimana akan menambahkan lagi buang lebih berat lagi? Oke, aku terima semuanya. Aku sedekahkan semuanya. Wah. Tuh. Ini harus betul-betul ya tersimpan di dalam hati kita semua. Bukan nggak boleh, tapi utamakan yang betul-betul urgen dan betul-betul manfaat. Oke. Ya ini ada pertanyaan dari Instagram. Biasanya perempuan-perempuan itu tergoda akan diskon. Nah, senang dibelanjanya doang kadang-kadang. Proses belanja. Kan kata udah suami. Semua uang milik istri. Dan udah kan? Iya, bisa di cancel nggak sih? Iya, bisa di cancel. Lulah. Hahaha. Sampai jumpa.